Nah, bagian jalan utama sini sudah diserang Artinya jalur penyimpanan untuk pembentukan berasnya juga terhambat Sehingga kita lihat Pada bulir-bulir sini, pada bulir-bulir pangkal ini Tidak ada isinya atau pokong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saat ini kebetulan saya lagi jalan-jalan di timur Dusun Sembung Tepatnya ya, Desa Sitomulyo Nah itu kelihatan Ini saya lagi lewat di salah satu lahan dari petani yang ada Tetangga saya yang ada di Dusun Sembung Desa Sitomulyo Nah, termilih tetangga ini ada hantaman penyakit Blast ya Tanggal dan jam ini kita sedang ada di lapangan Lengkap dengan GPS, lokasi, tanggal dan jam Terima kasih telah menonton! Yang menyebutnya itu ada yang menyebutnya dengan patah leher Kita lihat ya Nah, patah leher Nah, ini Ini atau neckblast Nah, neckblast Ini 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 ada serangan jamur Sehingga Asupan nutrisi Dari bagian bawah Untuk Ya Hasil Asupan nutrisi Atau simpanan yang hasil masakan dari daun ini Daunnya sebenarnya masih sehat Nah, daunnya ini masih sehat Artinya apa? Daunnya ini masih bisa berproses untuk Membuat makanan bagi tanaman Ya, atau berfotosintesis Kemudian dari hasil Olahan Unsur hara yang di tanah Yang kemudian diolah di daun Ya Karena ada selamat hari Seharusnya sebagian dari olahan tadi itu Disimpan dalam bentuk tepung Yang itu ada dalam beras ini Tapi karena Nah, bagian jalan utama Sini sudah diserang Artinya Jalur penyimpanan Untuk pembentukan berasnya Juga Terhambat Sehingga Kita lihat Pada buler-buler sini Ya, pada buler-buler pangkal ini Tidak ada isinya Atau kopong Ya Nah ini Nah, kenapa yang bagian Ujung ini terisi? Kemungkinan Ketika Proses pengisian buler Ya Pada waktu pengisian buler Bagian ujung ini Ujung ini kan diisi dulu Oleh tanaman Ibarat sebagai gudang Makanan ya Maka bagian ujung ini diisi dulu Ini waktu itu Belum ada serangan blast Atau Piricularia orizae Tapi ketika sudah Separuh jalan Dalam mengisi buler ini Tanaman padi ini Kena Blast ya Neck blast ini Sehingga Pengisian buler Terhenti Hanya separuh Nah, ini Terhenti hanya separuh Disini Nah, ini Makanya sering kita Sampaikan Kenapa terjadi Ini salah satu Yang menjadi pemicu Terjadian serangan blast Adalah Saat ini Curah hijen kita Masih sangat tinggi Otomatis Otomatis Kalau curah hujannya tinggi Maka Kelembapan pun Akan ikut tinggi Ya Nah Untuk penyakit blast ini Atau Pilicularia orizae ini Karena menyebarnya lewat Sepora Atau Konidia Jamur Sepora Ini sangat cepat sekali Oke Ada beberapa referensi Yang menyampaikan Yang pernah saya baca Dan saya pelajari Terkait penyakit blast atau Pilicularia orizae ini Bahwa Ketika Jamur ini menyebar Rata-rata Malam hari Ya Antara Jam 3 Sampai Jam Subuh ya Antara jam 2 Sampai jam 4 Malam hari Saya pernah membaca referensi Menyatakan seperti itu Nah Ini Nah Ketika itu menyebar Pecah ya Dari konidianya Sekali menyebar Satu titik saja Itu bisa sampai 5000 Bibet sepora jamur Nah Kalau menyebarnya Menyebarnya itu Malam hari Kemudian nanti Saat itu Ada Embun Ada embun dari Langit Maka dia akan bersatu Dengan embun Kemudian Turun Dan akan menempel Pada Bagian Bagian Tanaman Nah Salah satunya nanti Seperti dinaik Blast seperti ini Ya Maka ini yang terserang Kalau nanti nempelnya pada fase Vegetasi Atau pertumbuhan Maka nanti akan menjadi Blast daun Disini nanti akan kelihatan Kayak karat Ditu ya Kemudian nanti Akan membentuk Kayak Apa Lubang Kemudian nanti Semakin lama semakin putih Ya Itu Bagian tengahnya nanti gosok Semakin putih Nah tapi kalau nanti Ketika embun ini Jatuh ketika sudah keluar Malaya seperti ini Akan jadi nekblast Ini yang oleh petani kita Kadang disebut Sebagai embun upas Embun yang mengandung Racun Ya Sehingga menjadikan Hak Penyakit padi Seperti ini Nah ini Rata-rata Embun upas semua Nah kita lihat ya Jadi bagaimana Antisipasi Untuk mencegah Ketika Ada tetangga Yang sudah kena Seperti ini Terutama yang masih Pengisian bulir Belum full Sampai ke pangkal Satu yang kita pesengan adalah Maka penyemprotan Dengan fungisida Ya Ketika Dirasa Ada embun upas Itu dilakukan Pagi hari Sebelum matahari Jadi kalau memang malam Itu ada hujan Rintik-rintik Kemudian nanti Kira-kira ada Embun upas Ya Itu pagi sekali Belum ada matahari Maka nanti Sudah kita lakukan Tindakan Pengobatan Kenapa Karena ketika pagi Walaupun nanti ada Embun yang menempel Di bagian tanaman Seperti ini Ya Embun yang bagian Menempel di Seperti ini Nanti tanaman pati Kalau belum ada matahari Itu di setomatanya Juga tidak akan membuka Bagian-bagian tanaman Sehingga nanti Tetap Ada di permukaan Nah Kalau kita semprot Itu nanti efektif Tapi ketika Kalau kita sudah Kedauluan matahari Apalagi ketika Matahari sudah terik Baru kita nyemprot Maka Sepora jamur Ya Sepora jamur Yang ada di plus Itu nanti sudah Kadung masuk Kedalam tanaman Sehingga Dia akan menginfeksi Tanaman Jadi masuknya Jamur atau Sepora itu dua Cara Satu karena kerusakan Mekanik Kerusakan mekanik Memang karena di tanaman Tadi ada luka Yang kedua karena Proses alami Tanaman tadi membuka Salah satu Setomatanya Sehingga nanti ketika Jamur itu Apa Tanaman tadi membuka pintu Ketika berproses Ketika ada matahari Maka Dia nanti masuk Seporanya Nah Itu ya Nah Yang ketiga bagaimana Ada beberapa Tanaman padi Atau galur Itu yang Apa Namanya Toleran Atau tahan terhadap Beberapa ras dari Blas-blas Atau pilicularia orizae Ya Karena jamur ini ada Beberapa tipe Atau ras istilahnya Ada yang ras 0,33 Ada 0,37 Dan lain-lain Masing-masing punya Spesifikasi Spesifikasi Terhadap Kerusakan Apa Ketahanan Atau toleransi Terhadap penyakit Blas itu Ya Jadi nanti Maka kita sarankan Pilih Tanaman-tanaman padi Yang baru Yang galur baru Biasanya itu Kadang dia Belum dikenali oleh Beberapa ras Dari Blas tadi Atau Itu Biasanya nanti Lebih Efektif Ya Ya Jadi gitu sahabat tani Ini tadi kebetulan saja Saya pas Nyambangi sawah saya Kemudian saya melihat Saya amati Ini kok banyak kerusakan Seperti ini Saya kira tadi sudah kuning Gitu kan Ternyata setelah saya amati Yang terjadi Dari sini Patah leher semua Nah ini Kuningnya karena patah leher Ini nanti Kerugian Bisa sampai 50% Mengurangi Karena Kita lihat dari Kalau satu male saja Bisa hanya separuh Gini Berarti kan kerugian Bisa sampai 50% Atau lebih Dari potensi hasil Yang seharusnya Dihasilkan Oleh tanaman ini Saya tidak tahu Ya nanti saya tanyakan Ini padi apa Kayaknya ini Padi toko lihat Dengan serempak ini Ya Nah Ini Ya nanti saya tanyakan orangnya Ini Kira-kira pakai padi apa Ini gitu kan Sampai seperti ini Oke Nanti akan saya tulis Pada bagian deskripsi Atau pada bagian video ini Salam Untuk petani misantara Saya kiri Dari saya Petani Agro Maslamangan Dari Purwanto Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati